Itu uang flash. Sorry, stop itu judi, bukan? Iya, slot. Itu uang slot. Makanya di Indonesia gue stop. Gue bilang sama Loli, kalo emang lu ngikutin gue, kalo emang lu ngikutin peraturan gue sayang sama gue, stop di Indonesia. Kalo lu deket gue, stop uang itu. Gue juga nanya ke dia, lu kesini buat siapa? Buat lu sama gue juga pengen minta maaf sama ibu gue. Ya udah. Gue cuman tau sampe situ. Dia minta anterin gue, ya udah. Makanya kalo masalah ibu sama anak, gue gak bisa nyatuin. Atau gimana gue gak bisa. Karena gue orang lain. Kalo gue ada suami, baru mungkin bisa gue satuin. Dan sebetulnya kalo ngomongin seputar perjalanan mereka, ini juga menjadi sebuah serutan sekarang ini, karena kehidupan pribadi. Ya kan? Dan kehidupannya bener-bener dari seorang farel. Eh, padel. Padahal gue farel, tiba-tiba. Kehidupan pribadi dari seorang Fadel, yang ternyata adalah kekasih dari seorang Loli. Gitu kan? Nah, Loli ini buat insertion yang belum tau, adalah, I don't know what to say ya. Adalah putri dari seorang Nikita Mirzani, tapi memang yang kita tau juga kan sekarang lagi panas gitu ya. Jadi punton mohon maaf ya, kakak Niki kalo misalnya salah-salah. Karena ini adalah permasalahan keluarga dan segala macamnya lah. Ya betul-betul. Gue gak tau gimana ngomongnya ya, tapi gue yang mau tanya adalah, your romance lah. Karena kalo you are a star gitu kan, bersama dengan flat, romance-nya tuh pasti akan tersorot. So, udah berapa lama deh pacaran sama Loli? Udah 8 bulan. Baru kemarin tanggal 17, gue anniversary. Mon. Mon-seri? Mon-seri ya. Ya udah, orang-orang pernah bilang anniversary, mon-seri bodo amat. Cinta atas seindah itu ade. Ya pokoknya. Abangnya langsung kayak mon. Ya mon-mon ya. Tapi bintang udah berit? Bintang udah berit? Baru tunangan. Oh baru tunangan, congrats ya. Ya terima kasih. Teman-teman dari entertainer juga? Dari luar. Orang luar atau orang mana? Dari UK. Kenalnya di? Kenalnya dari Singapura. Kita waktu itu ketemu, lagi bikin video, ngedance, kita. Oh dancer juga? Enggak. Lagi nonton lepas lagi bikin video. Serius? Random banget. Random ya. Random, yes. Oh oke. Nah lu ketemu Loli dimana? Kalo sama Loli mah cet-cetan aja. Awalnya gak ada mutual value? Apa lu lagi joget-joget terus Loli? Loli emang suka liat konten-konten gue kak. Oh gitu? Oh ini sosmed lah ya? Kalo ini in real life random? Kalo si bintang random kalo lu memang dari sosmed, dia love lu, terus lu nge-DM? Gue nge-DM nih. Gue nge-DM, gue gak dibalas. Yaudah gue kasih email kan lagi ada masalah juga kan. Gue kirim email. Email. Kemane? Gue semangatin. Ya ke dia. Ya lewat mana? Email adminnya? Emailnya dia. Iya. Oh gitu? Lu tuh ada gimana? Ada kan disitu di bionya ada. Kan siapa tuh adminnya? Ya gapapa. Yang penting kan dia baca. Oh iya iya. Bener juga. Bener-bener. Jadi nge-DM terus ke email. And then gimana? Akhirnya kayak dia bales tuh emailnya. Bales. Akhirnya dia buka DMannya. Buka. Kan dia ditutup tuh DMannya. Gak ada yang bisa nge-DM dia. Akhirnya dibuka DMannya. Baru dia nge-DM. Buat lu doang? Iya gitu. Adeh. 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 Abangnya itu lo yang senyumnya. Dia males makanya nih kalau gini. Oke oke terus 8 bulan ini dan ya. We have to say bahwa. Saat ini seorang Loli tuh dalam keadaan yang tidak. Bukan ombak yang kecil lah. Ombaknya tuh besar dari segala macemnya gitu kan. Dan lo sendiri gimana sebagai seorang Kakasih. Mendampinginya di 8 bulan ini. 8 bulan menurut gue. Waktu yang lumayan oke loh. Untuk lo berpacaran. Terus tiba-tiba terhantem Shay. Kalo dibilang ombaknya gede. Ombaknya gede. Cuman. Kita. Biasa aja lah gak usah ngelawan ombak itu. Mendingan kita ngikutin ombaknya itu aja. Oh. Kayak tangan lo ya Shay. Iya. Daripada kita lawan area. Patah. Patah. Mendingan kita ikutin ombak itu. Seru sih. Maksud gue. Tadi ketika ngomongin ngedance. Kalian berdua tuh kayak. Wah itu hip hop gini gini gini. Tapi ternyata mengenai ngomongin asmara. Agak chill juga nih. Agak chill ya. Emang kita selalu chill. Apapun masalahnya kita chill. Oh oke. Nah kalo berbicara mengenai pasangan. Kalo kita lihat dari sosmed ya. Gue selalu percaya. Di sosmed sama Lila tuh kadang-kadang beda. Ya betul. Makanya. Italk ini adalah sebuah ajang juga. Untuk membuktianin orangnya gimana sih. Kalo diajak ngobrol dan lain-lain. Iya. Kalo lo kan. Jarang ngobrol di konten lo. Iya. Banyak ngedance kan. Nah lo sama Loli tuh termasuk karakter cowok. Yang memang lebih. Ngayomi. Atau mungkin. Lo termasuk orang yang lebih kayak. Sebenernya ngelit dalam hubungan. Lebih mengayomi sih. Oh ya. Karena lebih mengayomi. Kalo misalnya emang. Kayak gini kan. Kayak misalnya dia di UK. Kan. Pasti ada kayak. Waktu. Atau apa. Dia minta waktu. Atau gimana kan. Kalau gue kan emang ngedance terus kan. Jadi. Abis pulang kuliah gue ngedance. Atau gimana. Kegiatan gue emang kebanyakan ngedance. Kalo misalnya dia minta waktu. Atau gimana. Ya udah. Kita mau dia marah-marah. Atau gimana. Kita diemin aja. Ya udah. Lu kan nanti juga ketemu gue. Sabar aja. Gitu. Kenapa ya. Bintang. Kenapa. Waktu itu. Waktu. Loli di UK. Gitu. Gitu. Ketemu. 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 Ketemu disana. Ketemuan. Ada kayaknya videonya tuh. Dikin video disana. Oh ya udah. Biar ada temennya disana. Ya gitu. Mas banget. Bukan sebuah kebetulan. Bahwa pasangan kakak lo juga. Tinggal atau orang UK. Gitu kan. Oke oke oke. Tapi. Karena kalo kita liat di sosmed gini. Ada beberapa komentar yang kita tangkep. Bahwa. Loli itu terlihat anaknya slow mo banget. Apakah memang. In real life tuh dia slow mo juga. Atau pengaruh karena lo sering pas. Video call. Bukan gitu. Gitu. Emang dia mukanya emang begitu. Karakternya emang begitu. Jadi bukan slow mo. Emang dia ngomongnya gitu. Kan kalau ngomong. Ya itu kayak slow mo. Padahal bukan. Emang kayak gitu dia orang ya. Gue pun juga maunya cacet gitu. Set 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 set. Gue gak suka yang kayak gitu-gitu. Makanya kalau ngobrol juga. Nah lu gimana abang ya. Dia ngobrol. Dia ngobrol. Dia ngobrol. Kita sempat tidur gitu. Lama aja lama-lama. Waduh tidur ya. Kadang-kadang kita aduh slow mo juga. Ayo hebat-hebatan sama gua. Jadi. Jadi berapa hari. Sudut satu topik tuh seminggu ya. Seminggu ya. Iya gitu slow mo. Kok lu tau pas mereka video lu ada ya. Selalu denger ya. Lewat gitu. Lagi lewat ya. Nggak denger ya. Lagi lewat langsung ikut slow mo deh. Tetap berita pantau kak. Tetap berita pantau. Tetap berita pantau ya. Karena adilu bedanya 10 tahun gitu ya. Tetap berita pantau. Tapi maksud gue kayak. Ini beneran dia emang orangnya situ. Lu nge-balance nya gimana. Karena kan dulu bilang. Gue pengennya cepet-cepet gitu. Iya. Tapi dia kayak. Emang slow mo. Apa karakter yang membuat. Lo jatuh cinta sama Loli. Selain karena first love nya on your content. Aduh. And then gimana lo bisa bertahan dengan. Segala karakternya perempuannya si Loli inilah gitu. Karakternya dia yang gue suka. Ya dia. Gak liat kanan kiri. Yaudah liat khususnya ke gue doang. Udah cinta banget sama gue. Itu makanya. Makanya gue udah gak. Makanya itu yang gue pegang. Ini gue malu nih. Belang gue ya. Iya ya. Gue juga. Gue dari dance kesini. Dari dance kesini. Dari dance kesini. Dari dance. Iya udah makanya. Atau kita udah hidup aja. Atau kita udah hidup aja. Makanya gak bisa ya. Eh lu harus lihat respon emak bapaknya. Halo tante. Ini papa mama udah. Iya betul. Gimana om dan tante kabar? Sehat? Sehat. Maknya begini aja nih tante. Kakaknya juga gigi jari. Gimana tante? Padahal lagi berbunga-bunga gini. Rumah aman ya tante? Aduh. Tante aman? Sehat? Alhamdulillah sehat katanya ya. Oke balik lagi nih. It's fun ya ternyata responnya. Gue kira bahwa ini akan responnya kayak. Wah gini lagi berat kak. Gini 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 gini. Ternyata kalian tuh menjalannya dengan fun banget gitu ya. Happy terus kita pokoknya. Lo tuh percaya apa sih Fadel? Karena kan maksudnya lo juga masih muda ya. Akan kekuatan cinta lo bersama dengan Loli. Apalagi tadi gue sempat nanya sama mamah gitu. Kayaknya aman-aman aja gitu. Respon dari kedua keluarga gimana? Kalau respon dari kedua keluarga. Yang lo tau ya mungkin kan sekarang juga. Kalau misalnya bokap atau gimana sih. Atau nyokap gak mau tau urusan sama cinta sama anaknya ya. Kayak udah biasa aja. Kayak kalau anak itu sayang. Anak itu cinta kita juga sayang. Itu terserah pilihan anak seperti apa terserah gitu. Oke oke oke. Makanya kita disini cuman kita kenalin aja ke papa mama gitu. Papa mama responnya aman. Aman aja aman. Udah ketemu mama Loli. Aman, aman aja aman. Sebagai seorang interviewer ya. Melihat senyum ayah papa tuh bersimpul tuh aku kayak. Makin kasih mic gitu ke saudara saja ya. Aman aja aman, aman aja. Aman aja, aman aja. Mana mikrofon lo? Lo kalau mau nanya-nanya. Mana mikrofonnya? Abang gimana abang? Bintang lo ngeliatnya gimana? Apalagi kan kadang-kadang. Kalau kemarin itu. Apa namanya. Banyak sekali media yang ada beberapa bintang besar lah. Misalnya kayak percintaan Taylor Swift. Atau percintaan bintang-bintang kayak. Waktu kan lah kita tersorot juga lah segala macam. Nah lo ngeliat akhirnya sekarang. Lo sebagai dancer. Terus juga Vlad ini. Akhirnya salah satu. Adek lo adalah pacaran sama Loli. Nah lo sebagai abang artinya gimana? Sebenarnya gue sebagai abang responnya ya. Bisa misain nanti pada saat dia pacaran sama kerjaan gitu aja. Yang penting bisa nge-split waktu. Sama kok mesti harus fokus. Sama dance ya. Tapi dia aman-aman aja pas pacaran sama Loli. Enggak ngegeser waktu latihan. Aman sih dia selalu fokus dia. Selalu fokus dia. Bisa ngaturnya dia. Karena kita berdua sebelum ada Loli. Sebelum ada pacar gue pun. Gue jalan lurus. Jadi kalau misalnya emang lo mau jadi pacar gue. Atau pacaran bintang pun. Nanti tunangannya. Ya lo daripada lo ngeganggu. Mendingan lo dibelakang gue. Ngedorong gue support. Support ya gitu. Makanya gak bisa ngeganggu gue sama Kak Bintang gitu. Iya kayak gitu Pak. Oh oke. Nah kalau berbicara mengenai. Lo sekarang yang. Tadi kan bilang. Oh Loli kalau Loli gak support gue banget segala macam. Nah kalau bentuk dukungan lo untuk Loli apa? Gue bentuk dukungan gue sama Loli. Apapun. Apapun gue dukung dia. Kayak misalnya dia nanti kan ada kayak dia. Dulu panahan. Oke. Ada hobinya lah ya. Ada hobinya. Hobi panahan. Gue juga bakal nanti dia suruh panahan lagi. Sama dia. Ya kalau masalah sama keluarganya ya. Gue sih. Itu keluarganya dia ya. Gue gak mau ikut campur juga. Gue udah berusaha bantu. Gue berusaha Loli gue bawa pulang. Tapi kalau gimana-gimana gue gak tau. Soalnya Loli lu bawa pulang maksudnya gimana? Gue anterin ke rumahnya. Ke rumah keluarganya. Udah gue bawa. Kapan? Ada buktinya. Nanti tanggal mainnya ada. Oh oke. Banyak orang kan yang bilang. Gue gak bawa pulang Loli. Soalnya maksudnya gimana? Jadi banyak di media. Banyak gue dibilang. Gue gak bawa pulang Loli lah. Atau gue dibilangnya gak ketemu keluarganya Loli. Yes. Padahal gue udah bawa. Balik ke rumahnya Loli. Iya. Gue udah bawa balik ke rumahnya Loli. Lu ikut bang? Ikut. Kamatin itu ikut. Gue percaya sih. Kita ngobrol gini cara lo handle problem. Gue percaya kalau lo memang kayak. Iya. Ayo kita hadepin deh gitu. Iya. Kita bawa rebana kita bawa deh itu rebana. Iya semuanya ya. Iya gitu. Jadi pokoknya awal dari dia balik. Pulang di bandara. Kita kan dia nyampe jam 11 jam setengah satu baru kita berangkat kan balik ke. Langsung gue bawa ke rumahnya keluarganya dia. Gitu. Responnya waktu itu gak ada respon apa-apa? Gak ada. Ya udah. Tapi lu sebagai gentleman ya udah gue yang penting gue udah bawa. Yang penting gue udah bawa. Kan gue gak ada urusan juga kan sama gue. Pertanyaan gue lubang martabak gak? Ah itu lupa lah gue. Martabak telur. Iya. Tapi cuman bumbunya doang martabak. Iya. Makanya lu gak dibukain pintu deh. Harusnya bawa sate ya. Sate enak tuh. Lu buk berbarang. Jadi atau gak lu ngedance dulu depan rumahnya. Depan rumah ngedance tadinya. Jam 11 malam. Gita kan nanti malah disangka warga gimana. Oh iya juga ya. Jam 11 malam. Masa jam 11 malam bawa JBL kan ngedance gitu gak mungkin. Ya oke gak masalah. Jadi deh kalau gitu kita ke artikel dulu aja kali ya. Kita mau lihat nih mungkin ada tanggapan ini. Bintang sama Fadel seputar yang satu ini. Ini baru nih Del. Baru 19 Maret baru. Baru banget kemarin. Ngapain banget. Tipu endorse 90 juta. Berada setolahnya ngeluh uangnya sedih pakai Fadel Badi. Ini cepet ya disini ya. Cepet juga nih. Cepet. Per hari ini kita syuting. Lu you have to see bahwa FYP itu sekarang masalah-masalahnya. Iya kan. And how's the condition of her. Dan kalau lu mau kodifikasi ini juga silahkan. Oh iya boleh. Gue kodifikasi. Itu. Jadi kerjaan itu. Udah dari UK. Gue juga sebagai pacar gak bodoh-bodoh banget kan. Jadi gue tau masalah itu. Itu dari UK. Pada saat di Indonesia. Pokoknya ini gue kasih clue aja ya. Ini gue kasih clue aja nih. Ini kita mau tebak-tebakannya bagaimana nih. Mau buka-bukanya bagaimana nih. Buka aja. Masalahnya kita kalau di dua ketebak. Pilihan ganda PSI. Nanti urayan capek ya. Iya. Itu panjang nanti. Itu slot. Uang slot itu. Hah? Itu uang slot. Sorry slot itu judi bukan? Iya slot. Itu uang slot. Makanya di Indonesia gue stop. Kalau gue bilang sama Loli. Kalau emang lu ngikutin gue. Kalau emang lu ngikutin peraturan gue sayang sama gue. Stop di Indonesia. Kalau lu deket gue stop uang itu. Sorry gue gak ngerti nih. Karena mungkin gue yang kurang galau atau gimana gitu ya. Maksudnya ini apa? Loli ikutan judi. Bukan Loli ikutan judi. Jadi yaudah Loli itu. Oh promo. Dia dipaksa promo. Endorsement. Endorsement gitu kan? Ngomong-ngomong oke. Endorsement. Bukan dia yang kecimpung disitu. Dia mengetaruh link lah di storynya dia. Oh tapi maksudnya dia gak ikut itu kan? Dia gak ikut main. Oh jadi dia. Oke gue clarify ya. Biar maksudnya Instagram itu juga gak kalah kabut. Iya betul-betul. Jadi the case ini adalah ketika ada kerjasama untuk promosi sesuatu. Betul. Bernilai 90 juta rupiah. Ternyata setelah ditelaah itu ada kaitannya dengan slot atau judi. Ya memang. Yang pastinya di Indonesia ini masih dilarang. Lah betul. Pada saat balik. Lo langsung nge-cut. Nge-cut. Gue tanya dulu sebelum nge-cut. Udah selesai apa belum? Katanya si Loli udah selesai. Kenyataannya? Udah selesai. Oh jadi ini berarti hoax? Udah selesai. Disitu gak ada SPK, gak ada MOU, gak ada. Kayak kan kalau mau kerjasama ada lah. Pasti. Iya. Jadi dibilangnya 30 hari tapi dibilangnya masih ada lagi. 30 hari udah selesai tapi masih ada lagi. Itu yang gue gak suka. Kenapa kok ada masalah ini muncul? Kenapa? Itu makanya udah. Itu kan bukan urusan gue lagi kan. Jadi jangan sangkut pautin dengan gue lagi. Jangan sangkut pautin dengan gue lagi. Gue disini mencoba untuk bawa Loli baik. Gue stoppin. Iya betul. Gue stoppin semua. Ya karena kalau gak disini kena dong dia si Loli. Ya kan? Kan gak boleh juga di Indonesia. Gue stop. Dia agama juga gak boleh. Stop. Gue bilang. Stop. Jadi gak ada lagi kayak gini-gini. Mungkin kesel kali ya kan? Di stop ya kan? Karena gue lagi rame sekarang. Dia kesel kali mau ada hubungan lagi sama Loli. Mau ada promo lagi. Ya gak tau. Atau nyari engagement ya kan? Pokoknya gue disini intinya gue sama abang gue. Gue mau lurus-lurus aja. Iya. Gue mencoba ada yang di samping gue gue coba untuk lurus. Iya. Gue bawa untuk lurus. Di Laitala gue lurus-lurus aja. Iya. Di sini gue. Kayak gitu. Iya, iya, iya. Berarti lu kalau di keluarga solatiba waktu kayaknya gak pernah lepas ya? Kalau kita sih masih ingat akan. Cuman. Mencoba untuk baik aja. Iya, iya, iya. Kalau bohong. Mencoba untuk baik aja. Kalau bohong dosa nanti. Iya, iya. Jujurannya ada yang masih puasa kan? Iya, iya. Masih bolong-bolong. Iya, iya. Ini gak masalah, gak masalah ya. Tapi tepuk tangan lu dah nih buat adik-adik-adik. Jarang, jarang. Jarang bintang tamu, kakak, adik. Dua-duanya tuh iya sekata gitu. Maksudnya abangnya juga iniin, megangin. Adiknya juga megangin gitu ya. Mudah-mudahan bayi-bayi aja semuanya ya. Berarti itu adalah value yang ditanamkan sama keluarga lo. Bahwa memang siapapun yang deket gue. Itu gue usahakan untuk bayi-bayi aja adanya ya. Tapi lo sendiri sebagai kakak deh bintang. Lo ngeliat adik lo nih memang baik-baik aja. Tapi sekarang mungkin dapet pasangan yang musim kehidupannya. Lagi gak baik-baik aja. Lo sendiri gimana? Menguatkankah? Atau mungkin lo sama Loli gimana? Nah, gue selalu menguatkan. Selalu ngasih advice yang terbaik untuk dia berdua. Mencoba untuk biar hubungannya tuh baik-baik aja. Gak ada masalah. Masalah sedikit sih. Apa? Wajar. Wajar ya. Tapi kalo untuk yang dia gak apa ya. Melenceng atau gimana ya. Melenceng kemana gitu. Selalu gue yang ngasih advice ke mereka berdua. Iya. Kayak gitu. Lo ngeliat karakternya Loli gimana? Apakah? Karena gini kalo kita liat di sosial media. Dan kalian berdua adalah orang yang bekerja juga di sosial media. Pasti akan dekat dengan. Oh kadang-kadang tuh orang di sosial media gini. Tapi aslinya tuh beda. Iya. Dan lo ngeliat karakternya Loli pada saat dia sekarang lagi di tima masalah. Dan iya suara itu saya banyak sekali mungkin harus percikan-percikan yang keluar. Sama aslinya gimana Bintang? Aslinya dia lebih tenang sih kak. Lebih tenang sih kak. Lebih tenang sih kak. Lebih tenang. Lebih pembawaannya lebih. Lebih kalem gimana sih itu ya. Dia beda sama yang ada di sosial media. Dia lebih tenang gitu. Iya. Oke oke oke. Makanya juga Fadli bisa ngimbangin lah. Gala macamnya. Tapi lo ngeliat sekarang dia udah balik gitu. Perasaan lo gimana? Kan bener gak LDR lagi dong. Iya gue seneng sih ya kan. Jadi gue ngejaga dia sekarang. Gue happy. Termasuk gue jadi ada ya tanggungan juga. Tanggung jawab juga buat ngejaga dia. Jadi kalo apapun masalah yang ada. Ngenimpa ke Loli. Adepannya sama gue dulu. Gitu. Umurnya berapa tadi? 19. 19 tahun. Aduh ya. Mudah-mudahan lo tetep gentle selamanya ya. Iya. Gue cuma berdua hal gitu aja. Karena abang lo 29 lo udah ngebawa orang nih ya. Iya. Jadi kita ke apa nih? Ada kondangan disana apa gimana nih? Konser berbintangnya? Insya Allah nanti dua deh. Dua ya. Serius? Iya insya Allah. Oke kemarin kan udah tenangan. Iya insya Allah. Terus sekarang akhirnya kayak udah mau. Tahun ini gak? Insya Allah tahun ini. Insya Allah secepatnya. Oke. Lo gimana akhirnya deal with pasangan yang dapetnya bela negara rezekinya gitu? Gimana? Rada susah sih apa. Nimbangin kulturnya ya. Kulturnya. Iya. Kulturnya lebih-lebih susah. Tapi udah. Dia lebih ngeblend sih sekarang. Keblend Indonesia. Indonesian banget udah seneng sama makanan Indonesia. Udah gitu sih semuanya. Terus tuh plan pas lama nih kalau tinggal dimana? Dia yang bawa kesini apa? Dia yang mau kesini. Namanya siapa soalnya? Lily. Liliana. Ya ampun. Lucu ya namanya ya. Liliana ya. Liliana sama bintang. Berarti Lily yang pindah kesini. Yes. Jadi kalian tetap berkara di Indonesia. Betul. Liliana udah kan flat udah lama juga gitu 16 tahun. Kak gak ada mau plan mau coba-coba keluar? Gimana? Ada. Pasti ada itu. Itu pasti ada Kak. Impian kita yang terbesar itu dia Kak. Impian kita terbesar pengen jazz debu. Ke jazz debu itu. Jazz debu. Jazz debu itu war cupnya dance di Fransi. Ya di dunia ya. Dia ngadain dari Fransis. Itu ke nanti ada di Dubai. Oke tahun berapa tahun ini? Tahun 2024 ini. Oke oke oke. Insya Allah nanti. Insya Allah. Lomba? Yes. Oh lomba. Gua doa. Kita bersama mereka ya saya. Semoga cepet mengganggang sama Indonesia. Lo nih gimana supportnya terhadap karir lo? Ada. Suka banget dia sama dance. Gue Kak suka banget dia. Iya kalau enggak di love lah Shay. Ngesupport banget Kak dia Kak. Dengan jadwal lo yang sama kakak lo lumayan strict. Tadi lo bilang kan. Lumayan strict Kak Tian. Dan lo ngedance mulu. Dia termasuk cewek yang high maintenance dalam arti pengen dikontak terus. Atau lo maintenance relationship yang lo kerja dulu. Lo latihan dulu. Nanti begitu balik. Kerja dulu latihan dulu kayak gitu. Oh oke. Yang penting gue udah deket sekarang. Ya karena jauh aja kan. Jadi makanya dia kayak gitu. Kalau udah deket udah biasa aja. Dia ini ya udah. Gue udah ngeliat lo. Lo lagi ngedance. Lo lagi latihan. Lo lagi kerja. Gue liat lo gitu. Jadi udah biasa aja. Tapi ini gue tiba-tiba terpisit pertanyaan gitu ya. Karena gue merasa bahwa lo termasuk pacar yang lumayan pengertian. Dan lumayan bisa membaca keadaan pasangan ya. Lo sendiri ngeliat keinginan dari seorang loli. Untuk. I don't know. About the problem with kakak Nikita gitu. Itu gimana? Dia penyelesaian sebagai seorang anak. Dari point of view seorang pasangan. Aduh. Kalau itu kan. Makanya dia udah sampe balik aja ke Indonesia kan. Itu udah berarti udah mau. Ada niat baik. Udah ada niat baik ke ibunya kan. Makanya itu gue dukung juga. Karena kan juga gue nasihatin juga dia. Pelan-pelan lah. Nasihatin pelan-pelan selama berapa bulan tuh. Tujuh bulan apa enam bulan ya kan. Sabar adek. Hidrat samanya. Bintang udah ketemu aja sabar. Tujuh bulan ya kan. Tujuh bulan tuh gak ketemu-temu tuh. Pas udah delapan bulan akhirnya kan ketemu akhirnya. Gue juga nanya ke dia. Lo kesini buat siapa? Buat elu sama gue juga pengen minta maaf sama ibu gue. Ya udah. Gue cuman tau sampe situ. Dia minta anterin gue. Yaudah makanya. Kalau masalah ibu sama anak. Gue gak bisa nyatuin. Atau gimana gue gak bisa. Karena gue orang lain. Iya. Kalau gue ada suami baru. Mungkin bisa gue satuin. Tapi kalau ini kan bukan. Ya jadi. Banyak orang yang bilang ke gue. Tolong dong bawa loli ketemu ibunya gimana. Gak bisa dipaksa. Iya betul. Iya makanya. Iya. Harus neter aja udah. Mau ibunya gimana. Mau anaknya gimana. Yang penting. Dari anaknya juga udah mau minta maaf. Gue juga dukung loli. Ya gitu. Tepuk tangan dong. Buat nih. Gentleman satu. Jarang loh. Di tengah-tengah. Di tengah banyak pasangan yang mungkin ketika ketika masalah. Oh ini karena masalah terlalu berat apa segala macem. Maksud gue. Lo masih 19. Tapi lo udah punya pasangan yang lagi di season of life yang tidak muda. Terus lo kayak masih gentle. Dan lo masih yakin. Mudah-mudahan lo tetep. Berpegang teguh pada prinsip lo. Oh my last question. Ketika ada banyak sekali. Ini sebenernya udah kejawab juga sih anyway. Ketika banyak sekali orang yang mengira bahwa father ini bawa pengaruh buruk. Untuk seorang loli. What is your response? Pura-pura gak denger aja. Pura-pura gak denger aja ya. Iya. Karena gue dibutakan ditulikan untuk orang-orang yang ngujat gue. Amin. Iya. Iya. Jadi gue gak dengerin orang-orang yang ngujat gue. Terus di jalan gue. Terus dengan impian gue. Terus dengan ngejar goals gue. Itu aja. Jadi mau gue dibilang gue buruk buat loli. Apa. Yang penting lolinya gimana. Aman. Baik. Tenang. Happy sama gue. Kayak gitu. Itu udah tertrain bahwa tadi juga perjalanan flat seperti apa ya. Iya. Ketika orang. Oh hiphop apa nih. Apa gak ngerti. Mereka tetep strik sama apa yang mereka mau. Mereka punya value. Dan terbukti flat juga 16 tahun. Gitu kan. Flat puji Tuhan. Ibarat kata karir lancar lah ya. Lancar. Lancar banget. Nah ini. Kalau masih harus tua pasangan gimana. Misalnya kita gak pernah tau. Ternyata. Lo langgang sama loli. Terus umur juga. Eh kayaknya gue mau nikah deh nyusul abang gue gitu kan. Nah. Tapi belum dapet restu nih gimana restunya. Lo berjuangnya. Ya nanti deh gitu ya. Itu nanti lah. Gampang. Yang penting ngejar impian dulu. Kalau gue sih Kak. Oh. Lo target nikahnya gak? Target nikah gak ada. Oh. Yang penting. Ya udah jalanin hidup. Ya kan masih muda kan. Happy-happy dulu. Happy-happy dulu ya. Happy-happy dulu ya. Abang lo 29. Apakah lo juga mau 29? Untuk marriage? Mau 29 setengah atau gimana? Ya 29 setengah. Apa 30? 24. 28,5. Serius-serius. Impian sorang Fadel? Impian. Impian. Kapan? Sampai bisa gak ada impian buat nikah sih. Impian gak ada buat nikah gue. Hah? Nyenengin ya? Nyenengin keluarga dulu. Oh iya iya. Happy dulu gue. Diri gue udah happy. Udah kebebasan udah ada di gue. Udah happy. Udah bisa nyenengin keluarga gue. Nyenengin tetangga-tetangga temen-temen gue. Tetangga-tetangga. Wih dih. Pokoknya udah gue ini baik banget kan. Orangnya baik banget gue nih. Oh iya iya iya. Pokoknya di sekitar gue tuh pada happy. Sekitar gue pada happy. Yang nonton gue happy. Gak ada gimana-gimana. Iya iya iya. Ya baru gue bisa nikah gitu. Tapi kalau sama orang tua nih. Ini sampe orang punya disini loh. Nungguin syuting ya tante segala macem. Amang abangnya juga. Impian terbesar buat nyalangin orang tua dari bintang sama padel apa? Banyak banget itu. Ketika ada pertanyaan itu yang terlintas jawaban pertama adalah bintang dulu deh. Gue kasih dunia gue deh. Gue kasih dunia buat orang tua gue. Ini gue jadi ada pertanyaan lagi ya. Ini soalnya jawabannya bagus nih. Jawabannya ini. Lo bilang lo mau kasih. Eh bintang belum jawab loh. Sorry. Apa nih? Ini kayaknya pake acet. Nyenengin orang tua gimana nih? Nyenengin orang tua ya gak bertingkah aneh. Yang bikin happy. Udah semua gitu kayak gitu. Ya apa yang. Yang simple aja gak tingkah aneh aja deh yaudah. Orang tua tuh udah pasti senang sama anak. Kalau udah gak tingkah-tingkah aneh gitu ya. Gak bikin pusing. Ya gitu. Oke. My very last question. Dari jawabannya seorang padel. Ketika ingin mendapatkan kebahagiaan buat orang tua tuh gue beri dunia gue gitu ya. Ketika nanti ternyata dunia lo timbulah masa-masa dimana lo lo juga menjadi dunia lo. Iya. Dan lo harus fight between your parents, your family. Iya. And your relationship with Loli. Atau mungkin pasangan lo yang siapa gue ntar gue gak tau. How you deal with that? Gue bakal tetep utamain keluarga gue. Oke. Dan Loli pun sekarang udah masuk sifatnya kayak gue. Utamain keluarga. Nice. Iya jadi kayak misalnya. Makanya kan gue selalu deket. Selalu nasihatin ke Loli. Deket sama emak lo. Harus gimana, harus gimana, harus baik apa gimana. Ya karena mau lo susah, mau apa. Yang bakal ngebela, yang bakal maju duluan. Itu keluarga. Masih keluarga. Iya makanya gue selalu. Dari kecil gue dilahirin dari orang tua gue. Dari ibu gue. Ya gue bakal milih. Ngabdi. Ngabdi keluarga dulu. Baru keluarga. Baru keluarga gue. Fadel dan Bintang ya. Mudah-mudahan next. Mudah-mudahan. Ini sorry to say ya. Jadi gue yakin ini it's gonna be something fenomenal. Interviewnya. Karena gue juga tau lagi dicari. Tapi I really want to talk with you and Loli. Siapa tau kita nanti nebeng-nebeng di ini. Atau ngapangan, ngedenseng-densesa. Boleh, boleh, boleh. Jadi biar juga orang mungkin kenalan sama dancing tuh lebih lagi. Boleh. Karena dancer tuh. Mulut gue salah satu. Seni yang juga oke banget. Janji ya jangan ntar begitu tuh kagak dijawab. Ini pertanyaan kreatif gue ya. Ntar juga kalo sama tanda-sama om juga boleh gak masalah gitu kan. Jadi biar orang tau bahwa ini ada keluarga seni. Yang maksud gue juga POV-nya bisa diangkat. Betul. Sukses buat pertandingannya di Dubai. Ya betul. Dan Flat juga mudah-mudahan berkarya terus. Dan kalian beladan hotel juga jalan terus ya. Betul. Insert season waktu yang memisahkan kita. There was my talk with Flat gitu ya. Ada Bintang dan juga Fadel. Dan mudah-mudahan kamu bisa melihat episode ini. Mendengar jawabannya dengan POV yang matang. Dan kita doain juga buat Loli pastinya. Betul. Dan Fadel untuk relationshipnya barengan sama keluarga. Ataupun mereka berdua. Kristi pamit ya. Sampai ketemu lagi di episode I Talk berikutnya. Bye bye.